Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Yanwan Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rejekinya teman-teman Teman-teman, di pagi hari ini saya ingin menseringkan tentang aplikasi yang bisa disini dibilang Aplikasi penghasil Bitcoin atau penghasil USDT dan sebagainya Nanti teman-teman bisa lihat caranya seperti apa Dan disini juga kita bisa melakukan trading dari aplikasi ini Dan tentunya aplikasi ini telah ada di Playstore juga teman-teman Dan bagaimana cara bang untuk mendaptar di aplikasi ini dan bagaimana mereviewnya Nanti saya akan coba ulas teman-teman, setahu saya saya akan ulas Dan mungkin disini saya terlamat untuk mereview aplikasi ini Tetapi saya sudah mengamati aplikasi ini lagi sekali teman-teman Dari teman-teman, saya sudah terbukti untuk melakukan withdraw teman-teman Oke teman-teman, langsung saja yang belum gabung luangkan waktunya terlebih dahulu Untuk klik like-nya, subscribe, komen, dan share dari channel ini Semoga channel ini semakin berkembang Dan semakin manfaat untuk kalian semua Oke langsung saja teman-teman untuk menuju aplikasinya Nah aplikasinya jika teman-teman install akan seperti ini Namanya Stormgen Dan tentunya teman-teman akan bisa melakukan pendaftaran Jika sudah mengklik link yang saya bagikan di deskripsi Tentunya teman-teman akan mendapatkan yang namanya untuk pendaftar baru Yaitu 3 USDT bonus in your crypto miner account Nah seperti itu teman-teman Jadi kita akan mendapatkan 3 USDT bonus in your crypto account Sebagai bahan untuk melakukan tambang teman-teman Dalam artian untuk melakukan trading nantinya teman-teman Dan kita coba nanti teman-teman melihat tampilan seperti ini Nah jadi kita akan mendapatkan kesempatan 3 USDT dalam miner account Nah disini intinya kita mendaftar terlebih dahulu Seperti ini Nah masukkan email kalian yang kalian daftarkan Masukkan password kalian disini Kausahakan password itu isi huruf besar Isi huruf kecil Dan angka teman-teman Dan disini ada promo code opsional Nah disini promo code opsional Nanti teman-teman bisa isi Kalau bisa isi yang seperti ini teman-teman Nanti saya juga lampirkan di deskripsi Nah disini adalah kode BNS541673 Nah teman-teman bisa lampirkan itu Nah begitu teman-teman Mengisi itu Nanti teman-teman isi lagi pada bagian ini teman-teman Isi agree Dan confirm jika bukan dari warga negara Amerika Setelah itu join now Atau isi kode di atas Setelah itu continue with google Seperti itu teman-teman Nah setelah join now Teman-teman akan memiliki akun Dan akan bisa melakukan login Nah begitu teman-teman login Atau mungkin akan diarahkan menuju playstore Langsung saja buka aplikasinya Dan install Dan teman-teman akan melihat tampilan seperti ini Begitu teman-teman login Teman-teman akan bisa melihat tampilannya di awal Seperti ini teman-teman Nah disini teman-teman akan melihat email kalian Yang terdaftar Dan segala sesuatunya Misalnya disini saya buka Di bagian profile Nah misalnya teman-teman akan diimpulkan Nanti selebih lanjutnya Untuk mengisi profile kalian Untuk pun number Dan email kalian Nah seperti itu akan ada akun ID kalian Dan disini adalah KYC Nah KYC itu istilahnya kita Akan diverifikasi untuk Nanti akan mungkin dikasih email Seperti apa Untuk verifikasi email linknya seperti itu Dan mungkin dikasih OTP ke API kalian yang aktif Seperti itu teman-teman Jadi Hati-hati dalam mendaftar Agar lebih meyakinkan teman-teman Karena aplikasi ini sudah terbukti dan lanjut membayar Jadi bukan aplikasi abal-abal Seperti itu teman-teman Oke Disini teman-teman akan melihat tampilannya Seperti ini bagian more Nah caranya pertama Begitu setelah selesai mendaftar Teman-teman bisa melakukan yang namanya Crypto Manor Bagian ini Nah klik more Ada disini Crypto Manor Disini kita akan melakukan Klik itu Min Min tadi memangnya yang hijau tadi Nah disini kita ada Ini kan sudah jalan Nanti ada disini setelahnya Start mining Seperti itu Teman-teman akan bisa menemukan withdraw 10 dolar Itu setelah melakukan Miner Atau tambang Sebanyak 10 USD Disini minimal Teman-teman akan bisa menariknya Jika sudah mencapai 10 dolar Dimana 10 dolar ini Tidak teman-teman bisa Menariknya langsung Teman-teman harus melakukan Yang namanya Trading terbeli hulu Nah disini intinya Kita melakukan penaptaran Melakukan miner Atau mining Dan kita bisa melakukan trading Nah itu cara gratisannya Jika caranya ingin melakukan deposit Boleh-boleh saja Tapi saran saya Gunakanlah Versi gratisan ini Untuk menambah Cuan kalian Seperti itu teman-teman Karena Karena dengan gratis pun Kita bisa melakukan Cuan atau Melakukan withdraw Yaitu seperti itu teman-teman Nah disini Saya sendiri pun Belum melakukan withdraw Karena saya juga Baru mereview Dan mengamati aplikasi ini Mungkin disini agak terlambat Saya mereview Tapi saya melihat teman-teman saya Sudah berhasil withdraw Seperti itu Tanpa melakukan deposit Nah disini teman-teman Akan bisa melihat Tampilan more Dan teman-teman akan Mendapatkan Kesempatan 15% Dari hasil tambang Teman kalian Seperti itu Dan teman kalian Yang mendatar Akan mendapatkan Tiga USDT Nah disini teman-teman Akan melihat tampilan Seperti ini Yang teman-teman Disini ada link kalian Yang bisa kalian bagikan Ke sosial media kalian Ke teman kalian Nah teman-teman akan Mendapatkan Kesempatan seperti Yang saya katakan tadi Teman-teman Nah seperti ini Oke Setelah itu Bagaimana caranya Bang kalau sudah Bisa melakukan Withdraw Atau misalnya Melakukan Meaning ini sudah berhasil 10 USD Dan kita bisa menariknya Dalam artian Withdraw Tapi withdraw disini Maksudnya withdraw Untuk akun wallet kita Untuk kita lakukan trading Seperti itu teman-teman Bukan ke wallet Untuk kita gunakan Hari-hari Seperti itu teman-teman Dan klik misalnya Wallet Nah jika sudah Misalnya teman-teman Berhasil WD Teman-teman akan Mendapatkan disini 10 USDT Teman-teman Dimana 10 USDT Teman-teman akan bisa Lakukan untuk trading Dan harus 10 Kita lakukan trading Harus 10 Dan di bawah itu Tidak bisa untuk Melakukan trading Jadi disini pun Saya sudah berkurang Karena loss Kemarin teman-teman Jadi tidak bisa melakukan Yang namanya trading kembali Dan harus melakukan trading Sehingga sudah Kita melakukan Mining lagi Intinya 10 dolar Ini harus ada Teman-teman Jadi Saya harus Melakukan WD lagi WD Atau Dari hasil tambang itu Untuk melakukan Trading kembali Seperti itu Jika teman-teman ingin Jalur pintas Teman-teman bisa melakukan Deposit bagian sini Jika tidak Gunakan versi gratisan Seperti ini Untuk depositnya pun Itu sangat simpel Kita coba saya Klik deposit Contoh saja Contoh Nah Contoh Klik deposit Nah Disini teman-teman bisa Melihat tampilan sini Ada 100 dolar 150 Disini ada Pilihannya Stomgen Wallet Yang dimasukkan BTC Atau kemana Nanti teman-teman bisa Pilih Misalnya USDT Misalnya seperti itu Masukkan ke sana Gunakan payment methodnya apa Disini ada Theater USDT Ada internal bank transfer Seperti itu teman-teman ya Misalnya pakai Internal bank transfer Atau apa teman-teman Theater USDT Misalnya teman-teman punya Indodact Bannon Segala macam Misalnya Atas wallet Atau kripto Dan sebagainya Rekeningku Itu bisa pakai ini Untuk melakukan deposit Nah minimum deposit 1 USDT Teman-teman disini Dan deposit addressnya Nanti teman-teman bisa Transfer ke bagian sini Itu misalnya teman-teman ya Oke itu caranya Singkat Oke kita kembali saja Nah disini juga Kita coba Satu persatu teman-teman Untuk Mereview aplikasi ini Nah disini bagian wallet Ada tether Ada bitcoin Ada bitcoin cash Litecoin Ada XRP Dan sebagainya Nah disini ada more Kita lihat disini teman-teman Disini ada language Ada inggris Indonesia tidak ada Indonesia tidak ada Nah nanti saya coba disini Untuk melakukan demo Demo untuk melakukan Trading seperti apa Tapi disini persis standar Saya jelaskan terlebih dahulu Nah disini juga teman-teman Harus memang Menamanya untuk Men-setel Akun kalian Ke google authenticator Untuk melakukan penarikan Nah security Klik security Disini ada google authenticator Ada SMS Nanti bisa teman-teman Gunakan dua Pengaman Atau satu saja Google authenticator Baiknya pakai google authenticator Dan itu cara Pendaftaran google authenticator Bisa lihat di youtube-youtube Teman-teman kalian Yang lain Misalnya seperti itu Banyak sekali sudah ada Teman-teman ya Nah Kalau SMS Kadang-kadang lama Teman-teman ya Kadang-kadang lama Seperti itu Dan disini Jika ingin melaporkan sesuatu Report disini Ada keluhan-keluhan Atau gunakan telegram Spotnya nanti ada Disini juga telegram Nanti teman-teman bisa gabung Ke telegram Ke telegramnya Disini ada Nah sini telegram Ini telegramnya itu Seperti ini Nanti telegramnya muncul Seperti ini Nanti teman-teman ada keluhan Disini hampir seperti Customer service-nya Nanti teman-teman bisa Hubungi disini teman-teman ya Oke Intinya seperti itu Oke kita lihat sekarang Di bagian home Nah kita lihat di home Seperti apa Untuk trading Nanti saya coba Lakukan terakhir Kita coba saja Disini klik home Nah disini tampilannya Seperti ini Oke Nah disini Home misalnya Seperti itu saja Intinya kita disini Kita datar Kita mining Kita trading Kita hasil dapatkan profit Kita tukar Exchange misalnya kemana Kelitcoin Dan XRP Seperti itu Baru kita bisa BD Ke akun e-wallet kita Nah itu intinya Seperti itu teman-teman ya Oke Dan disini Kita coba klik Bagian exchange Nah kita klik exchange dulu Teman-teman Sebelum kita trading Nah disini ada exchange Teman-teman akan mendapatkan profit Misalnya sudah Misalnya punya saldo Sini teman-teman ya 10 dolar Atau 10,7 10,5 Teman-teman akan mendapatkan profit Dari hasil trading kalian Dan segera Itu exchange teman-teman Maksudnya exchange ke Leadcoin Kalau saya Nanti pasti gunakan Leadcoin teman-teman Karena disini biasanya Untuk minimal V-nya itu kecil sekali teman-teman Untuk V-nya kecil sekali Biasanya seperti itu Untuk latecoin-nya Dan disini Misalnya kita mendapatkan Untung misalnya 10,9 Nah misalnya seperti itu Kita dapat untung 0,9 Misalnya kita klik saja disini 0,9 0,9 Seperti itu Oke Misalnya 0,9 Sebentar You cannot exchange more than you have Reduce them on Karena disini saya tidak memiliki saldo yang kita bisa untuk lakukan Exchange Jadi kelihatan seperti ini merah Jika ada saldonya 10,9 Ini akan kelihatan Tidak akan kelihatan merahnya Seperti itu Setelah itu disini teman-teman Akan menerima berapa Akan kelihatan disini Setelah itu klik exchange Nah Fungsi exchange itu seperti apa bang Untuk apa Nah Klik sekarang di bagian more Fungsi exchange itu untuk menambah Grid atau level kita Nah klik di more Klik di loyalty program Oke kita klik Nah disini ada standar Ada gold, platinum, diamond, VIP Nah semakin besar kita melakukan Yang namanya Coba kita klik nomor ya Klik di bagian gold misalnya Nah ya Kita akan bisa mendapatkan Kesempatan mendapatkan Grid gold Atau tingkatan gold Jika kita bisa melakukan Yang namanya trading Dan exchange volume Semakin banyak Semakin besar Kita melakukan exchange Yang tadi seperti katakan di awal Kita akan bisa melakukan trading juga Dan exchange Kita akan bisa mencapai 150 USDT Kita akan bisa mencapai level gold Seperti itu Intinya kita trading Loss maupun profit Kita akan dihitung Dan tentunya Kita melakukan exchange Pernah dihitung Semakin banyak Semakin besar Semakin cepat kita mencapai target ini Semakin cepat Kita mencapai tingkatan Atau great gold itu teman-teman Dan seperti itu Kalau platinum itu perlu 750 Kalau yang tadi Gold 150 Oke Kalau yang diamond Ini 2.500 Atau 2.500 juta Ini teman-teman ya Mungkin seperti itu teman-teman 2.500 Terus mungkin teman-teman Oke Kita coba saja Kita cari point sekarang trading Nah Bang Apakah bisa trading Bang Kalau akun kita Atau Wallet kita Seperti tadi 8,7 Tidak bisa Jadi sekarang Saya menggunakan Akun demo Kita coba saja Klik disini Pakai akun standar Klik BTC USD Kita tidak akan bisa Melakukan trading Coba misalnya Klik Disini Nah Kita coba dulu Misalnya Klik disini Buy Misalnya Contoh Buy Klik Buy Oke Kita klik Compare Misalnya Klik Compare Nah Disini Keliatannya Deposit Not enough USDT Kita akan Diarkan deposit Tapi jangan dulu Kita lakukan Mainer Saja Oke Oke lanjut Nah disini Minimal invest Nya adalah 10 USDT Seperti itu Nah disini Kita Sekarang Menyetelnya Bang Bagaimana Menyetelnya Nah Menyetelnya Itu Kita disini Bisa Lakukan Setel Kita kembali Dulu Nah Nanti kita Bisa melakukan Setelan Di bagian Sini Cukup Satu Indikator Yaitu Dan Satu Area Atau Candlestick Nah disini Saya menggunakan Candlestick Pertama Di awal Teman-teman Akan melihat Tampilannya Seperti ini Nah Seperti garis itu Dan Disini pun Tidak ada RSI Yang Grafik ini Indikator ini Tidak ada Untuk Mendapatkan Indikator ini Dan area Candlestick Kita klik Di dulu Bagian area Nah pertama Klik bagian area Klik disini Bagian Candlestick Nah Teman-teman Lihat tampilan disini Kalau hijau Itu naik Kalau merah Itu turun Dan ada Indikatornya Nah Indikator disini Kita klik Nah disini Klik saja RSI Klik RSI Seperti itu Klik yang paling atas Relative Strength Index Nah itu Teman-teman Klik Kita klik Close Nah tampilannya Nanti akan Seperti ini Saya Kenapa Dua Karena tadi Saya Klik Klik lagi Satu Kita bisa Klik dulu Ini Klik Close Nah seperti itu Caranya Men-setting Kita klik disini Nah klik pada bagian sini Nah awalnya itu adalah Berapa teman-teman Awalnya itulah RSI 14 Setelah itu Klik bagian setting Nah disini Kita klik Input Dan klik 10 Disini normalnya Adalah 14 Klik 10 Dan klik ok Jika sudah klik ok Teman-teman akan melihat Tampilan seperti ini Dan klik saja Bagian yang disini Untuk menghilangkan Tampilan ini Oke Nah seperti itu Disini biasanya Kita gunakan Time frame 15 menit Untuk melihat Pergerakan Candle nya Seperti apa Nah Oke misalnya Disini ada Sinyalnya naik Nah disini Belum menyentuh Area support Area resisten Ini support Ini resisten Ini ada Sinyalnya naik Jadi kita klik Nanti buy Seperti itu Teman-teman ya Oke nanti saya Coba contohkan Di menu Yang namanya Demo Oke teman-teman Nah disini Saya menggunakan Time frame 15 menit Disini areanya Candle stick Dan disini Pake indikator RSI Yang seperti saya Katakan tadi Dan disini Saya akan mencoba Ke akun demo Jika punya saldo Kita cukup pakai Akun standar Karena disini Saldo saya kurang Belum mencukupi Saya pakai akun demo Teman-teman Tinggal klik saja Bagian standar Dan klik disini Sweet to demo account Oke kita klik Dan klik disini Oke Jika teman-teman Sudah memiliki saldo Di akun standar Teman-teman Tinggal klik saja Kayak tadi Sweet demo account Dan kembali ke standar Teman-teman ya Oke kita coba Sekarang Untuk melakukan Trading Untuk sebagai contoh Saja teman-teman Mungkin teman Atau kalian Sudah di bidang Setempatkan Tapi disini Saya mencoba mengulasnya Agar lebih Tidak terlambat Daripada tidak Teman-teman ya Saya langsung saja Untuk mereview Oke Langsung saja disini Klik pada bagian BTC USD Atau bisa teman-teman Pilih Yang mana Biasanya yang umum Itu bagian yang atas Teman-teman ya Oke kita coba saja Yang BTC USD Oke kita klik Yang disini Sudah demo Teman-teman ya Sudah demo Nah disini Karena saya sudah Menyetting Jadi tampilannya Sudah seperti ini Nah tampilannya Seperti ini Kalau di awal Tampilannya itu Garis Seperti biasa Oke kita coba Sekarang melihat Disini time frame nya Sudah 15 menit Disini sinyalnya naik Baik teman-teman Kita diarahkan baik Belum menyentuh Area resistant Bagian yang garis Di atas ini Belum menyentuh Garis yang ini Belum menyentuh Garis ini Jadi kita Naik ke atas Kalau sudah Menyetuh garis ini Nanti kita Ya kan Klik buy Itu baiknya Karena ini adalah Pertengahan Jadi kita Dikasih sinyal Buy Seperti itu Jadi kita Nanti coba Buy Oke kita coba Saja buy Disini Disini Ambil melengkung Ke bawah Kita tunggu saja Apakah nanti ke bawah Apa tidak Tapi yang pasti Kita klik buy Terlebih dulu Karena disini Arah sinyalnya naik Kita coba saja Oke kita klik Buy Nah disini Kita akan bisa Mendapatkan Leverage atau Keuntungan 300 kali Untuk yang Level gold Karena level standar Biasanya kita Dikasih 5 Tidak sampai 300 Semakin besar Leverage yang kita punya Semakin besar profit Dan loss yang kita Dapatkan nantinya Untuk standarnya Akun standar itu Ada 5 Leverage nya Nah misalnya disini Juga ada Istilah Stop loss Stop loss Dan stop Dan take profit Teman-teman Nah disini Take profit Teman-teman Disini ada Stop loss Nah kalau take profit Disitu Kita akan bisa Mendapatkan profit Dengan otomatis Pedangan ini Akan berhenti Teman-teman Misalnya Kita klik Take profit Misalnya berapa Nah misalnya 1500 Nah misalnya Take profit nya 1500 Kita klik zip Misalnya Nah disini berarti Kita begitu Sudah 1500 Kita mendapatkan profit Ini akan Otomatis berhenti Perdagangannya Jika Loss Kita 1500 Kita akan berhenti Perdagangannya Sebab itu pula Kalau kita auto interest Itu akan Meningkat Itu belum saya gunakan Belum juga paham Teman-teman Yang paham itu Cuma take profit Dan loss Jadi itu yang saya jelaskan Dan disini Jika tidak ingin Menggunakan Take profit Aupun take loss Kita close aja Kembali Nah kita kembali Klik yang hijau-hijau Di atas sini Nah itu kita klik Kita kembalikan Kita klik kembali Ship di bawahnya Nah kita secara manual Seperti ini Contoh teman-teman ya Contoh saja Disini kita klik Sekarang buy Masih posisi buy Teman-teman ya Kita klik confirm buy Nah disini Kita lihat dulu Apa kita bisa Mendapatkan profit Atau tidak teman-teman Nah disini kita Ada sinyal naik Teman-teman Kita mudah-mudahan Akan ada profit Mudah-mudahan Atau tidak Nanti selalu sudah hijau Berarti sudah profit Berarti kita bisa close Seperti itu teman-teman ya Kita tunggu sebentar Sampai nanti Kalau ada profit Baru kita close Teman-teman ya Intinya seperti itu Teman-teman Dari trading ini Karena kita akan Trend Trend kita adalah pasar Pasar itu menentukan trend Jadi kita harus bersahabat Dengan trend Dan kita tunggu Sampai itu profit Teman-teman Nah jika Teman-teman Tidak ingin Loss Terlalu banyak Kita harus perhatikan dulu Untuk metrik Dari grafiknya Atau pola candlesticknya Seperti apa Teman-teman ya Oke Baik seperti itu Klik pada bagian disini Untuk melihat Nah klik bagian disini Dan kita klik bagian disini Untuk melihat pergerakannya Nah seperti ini Teman-teman Nah Disini masih Loss Masih loss Kita lihat dulu Kalau loss Jangan di close Intinya Kalau disini Kita maki uang nyata Jangan di close Nah disini Masih Masih Sinyalnya Byron ya Kita tunggu saja Kita butuh waktu Sekitar 1-15 menit Kemungkinan besar Disini akan ada Profitnya Karena ini Masih belum menyentuh Batas Resistance atau bagian atas Disini teman-teman Belum menyentuh Bagian atas disini Kalau disini Menyentuh bagian bawah Kita harus Up teman-teman Atau buy Kalau menyentuh bagian atas Kita harus Sell Seperti itu Karena disini belum menyentuh Jadi kita buy teman-teman Seperti itu teman-teman ya Jadinya seperti itu Kita harus menunggunya Dengan sabar Dan jika sudah Mencapai target Misalnya sudah Buy Sudah positif Sudah profit Misalnya sudah hijau Dan bisa klik bagian sini Close out teman-teman ya Seperti itu Nah Disini belum profit Kalau kita menunggu Mungkin terlalu lama Mungkin kita terlalu lama Menunggu Intinya seperti itu saja Jika sudah profit Kita boleh close out Jika belum profit Kita Tunda saja Jangan di close out teman-teman ya Atau teman-teman bisa Setting Take profit Take stop loss Untuk menjaga Kemanan saldo kalian Seperti itu Oke mungkin Sekian saja Konfirmasi Atau tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dari awal Sampai melakukan trading Dan semoga bermanfaat Bagi kalian yang belum bergabung Di storm game ini Nanti teman-teman bisa Gabung melalui link Yang saya bagikan di deskripsi Tentunya Dari teman-teman yang Berminat saja Jika tidak Cukup tonton video ini Dan terima kasih Sudah stay tune selama ini Jika suka video ini Bantu dengan supportnya Like Sub like Comment Dan share Dan jangan lupa Untuk ikutan giveaway Setiap minggunya Saya berikan giveaway Secara gratis Seperti itu teman-teman ya Oke mungkin Sekian saja dari saya Salam sejahtera Semoga semuanya Sejahtera Oke kita coba Klik lagi Mungkin profit ini Mungkin akan profit Oh kembali Loss teman-teman ya Ini mungkin akan profit lagi Kita tunggu saja Intinya Kalau sudah profit Kita klik Close out Close out Seperti itu teman-teman ya Sini hanya contoh Jadi saya Rani close out Oke Seperti itu Nah Oke Seperti itu teman-teman ya Jadi sini Loss teman-teman ya Jadi sini Loss Seperti itu Oke Sekian saja